Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa opini. Senang sekali kita ketemu lagi tentunya bersama saya Iqbal Fatwa di opini obrolan pagi ini. Dan pastinya kita selalu tanya setiap hari dari jam 8 sampai dengan di jam 9 pagi. Nah pemirsa opini seperti biasa, opini selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa, tamu-tamu spesial kita langsung datangkan ke studio opini untuk kita ngajak ngobrol bersama. Dan di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber, tamu spesial yang langsung kita undang jauh-jauh yang sekarang berada atau stay-nya itu di Ibu Kota. Tapi aslinya adalah Putra Provinsi Bengkulu. Siapakah dia? Ini dia pemirsa opini, Ade Diyosiba. Waduh. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ibai. Ini kan ada nickname-nya. Berarti kita panggil nickname-nya aja baru. Ya, panggilnya Diyo aja. Diyo. Oke, Mas Diyo apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa. Nah pemirsa opini, beliau adalah tamu spesial yang jauh-jauh kita undang dari Jakarta. Dan kebetulan juga lagi berada di Bengkulu. Langsung kita call untuk datang, kita ngobrol di opini pagi hari ini. Dan tentunya dengan tema kita, muda, kreatif, dan juga cinta budaya. Dan untuk Diyo, kita sudah lama tidak berjumpa. Sudah lama banget nih, kayaknya udah berpuluh-puluh tahun ya. Tapi ditakdirin untuk jumpa lagi di Opini pagi hari ini. Wih, dih, sedap. Hanya bersuah, biasanya di sosial media. Sosial media. Sekarang langsung bertatap muka ya. Bener banget. Walaupun ke Jakarta pun gak ketemu ya. Gak ketemu. Tetap TVRI yang menyatukan kita. Betul. Pinter, pinter sekali. Dan pasti juga dengan tema kita, muda, kreatif, dan juga cinta budaya. Dan untuk Diyo, kesibukannya sekarang, ngapain aja nih? Nah, kalau ngomongin kesibukan itu, banyak sebenarnya. Kita itu udah kayak, kalau gak ada lah. Semua apa yang lu mau, gue ada gitu kan. Yang pertama, gue kalau setiap hari itu kerja. Terus juga, dagang juga. Kalau ada buat iklan-iklan, ada talent-talent. Semua dilahap lah. Yang penting menghasilkan uang. Pokoknya, apapun dari pihak produser KAI itu, dan ada KAI itu, butuh talent apapun itu, siap sedia. Karena kalau kita perhatiin, di Instagram beliau, at Diyo Sandi ya? Iya, bener banget. Jadi kalau ada yang mau follow, boleh juga ya. Itu dilihat, aktivitasnya banyak sekali. Dari endorsement, aktivitas di kegiatan di live streaming, dan masih banyak lainnya. Dan juga, ini sedikit saya spill, sebelum nanti kita bahas, tuntas, dengan sosok Diyo Sandi ini, beliau juga, termasuk juga putra daerah, yang mengharumkan nama Provinsi Bengkulu. Karena kenapa? Dulu di era-era 10 tahun lalu ya, sekitar, ada satu sinetron yang viral sekali, pada zamannya. Ada beberapa episode, panjang episode-nya adalah, mungkin kalau pemirsa masih ingat, Cinta Fitri. Nah, beliau juga salah satu, pemain, di film tersebut. Kita bahas nanti, seperti apa, mulai merintis karirnya, dan juga yang pasti, kreatif, masih muda sekali, dan juga cinta sama budaya. Kesibukannya sekarang, bekerja. Bekerja. Oke. Dan kita pengen ngobrol dulu, awal-awal ini. Kenapa memutuskan, untuk, saya pengen hijrah ini, untuk ke Jakarta? Oke. Pertama sih, hijrah itu sebenarnya tidak banyak, ini ya, maksudnya, keinginan sebenarnya. Karena memang tugas dari, kantor sebelumnya. Karena saya bekerja di salah satu, perusahaan swasta. Terus pindah ke kantor pusat, menjadi seorang trainer. Tapi dua, berapa tahun ya? enam tahunan di sana, akhirnya aku memilih untuk resign, karena memang lagi ada job-job di luar sana, yang memang, oh ini hobi saya nih, lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan. Dalam artinya, uangnya lebih cepat gitu ya, tapi kalau job itu mungkin kadang-kadang gitu kan. Nah, tapi, untuk kesini-kesini, ya mulai, mungkin persaingan juga mulai banyak, dan sebagainya. Job itu tetap ada, satu, dua, satu, dua, tapi tetap sekarang, beralih ke pekerjaan. Nah, kenapa sih, gue harus pindah ke sana. Yang pastinya, yang pertama, karena pekerjaan. Yang kedua, yang kedua adalah, pengen menggapai apa yang belum gue gapai. Oke, berarti ada satu goal yang belum tercipta ini. Yang belum tercapai, belum tercipta, yang belum terrealisasi. Ya gitu, karena kalau kita berpikir, oh, gue bakal berkembang nih di Bengkulu aja. Betul. Itu gak bakal. Karena dunia perindustrian, dunia perfilman, dunia periklanan, dan sebagainya, itu pusatnya di Jakarta. Makanya, walaupun gue pindah ke Jakarta, tetap kerja, tapi nyambi. Tapi bukan suatu prioritas. Itu, itu hanya hobi. Jadi, kalau misalkan orang, hobi yang dibayar. Oke, benar. Kita menjalannya enak, karena kita hobi ke dunia tersebut, dan juga dapat bonusnya lagi. Benar banget. Jadi, gak ada beban kan. Betul, kita happy, dapat duit. Terus, kita ada nama juga. Oke, nah, terkadang kan, menurut para orang tua juga, terus juga, sebagian mungkin masyarakat Bungkulu juga, ngapain untuk ke Jakarta, hidup di ibu kota, berat. Nah, beberapa tahun menjalani di, tinggal di ibu kota, gimana? Sebenarnya gak sih persepsi orang, ngapain Jakarta bangun, tengah malam bahkan, terus, baru pulang lagi, tengah malam lagi, tidurnya kapan, istirahatnya kapan. Nah, kita sedikit, apa, flashback lagi ke belakang gitu ya. Perawal pindah ke Jakarta, karena udah lama di Bungkulu kan, udah 6 tahun di Bungkulu, tiba-tiba pindah ke Jakarta, itu memang belum ada kendaraan, masih naik kendaraan umum, dan sebagainya. Itu bener-bener capek, yang kata si Ibai tadi. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, gak kaya-kaya juga kan. Tetapi kenapa, masih tetap bertahan di sana, karena memang udah nyat dari hati, memang, oh, gue pengen pindah ke Jakarta, karena kalau gue di Bungkulu doang, gue gak bakal berkembang nih. Oke, oke, nah, tapi karena memang, kalau misalnya ada orang bilang bahwa, oh, Jakarta itu lebih kejam dari Ibu Tiri loh, ibu kota itu lebih kejam dari Ibu Tiri. Tapi sebenarnya, kalau kita udah jalanin sih, enggak sebenarnya. Tergantung dari diri kita sendiri, kita bisa gak, menyesuaikan diri kita. Oke, adaptasinya. Adaptasi, kata orang kan, wah, gaji gede sih Jakarta, tapi kan kehidupan juga gede. Tapi tergantung dari individunya masing-masing, menurut aku. Ya, kalau lo pengen hidup lo, mewah, terus juga hidup lo, apa ya, selalu mengutamakan penampilan, terus juga dugem, ataupun juga sebagainya, ya gaji seberapapun lo bakal habis. Gak bakal cukup gitu ya. Apalagi, anak muda sekarang kan branding ya. Wih, luar biasa. Gua baju gua ini loh. Bener. Tas gua ini loh. Ya, kalau lo ngikutin branding, ya segaji lo segede apapun lo bakal habis. Betul. Ya, karena sekarang itu intinya, bagaimana kita memanage apa yang kita punya. Misalnya gaji lo MR, gimana bertahan di Jakarta, dengan gaji gitu. Ya, harus ada beberapa hal yang harus lo, apa namanya, singkirkan egomu. Misalnya kayak nongkrong di Tetet gitu ya, di kopi-kopi ternama lah gitu ya. Kopi lokal lah cari. cari kopi lokal yang harganya, yang tadi 50, ya mungkin 25. Selebihnya itu kan bisa menabung. Nah, makanya kadang-kadang tuh orang bilang bahwa, wah hidup di Jakarta itu, kejam loh. Bener. Lu gak ada duit, lu gak bisa hidup. Betul. Kayak gitu. Ya, tapi tergantung dari, pemikiran lu sendiri gitu loh. Berarti yang kejam itu, ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri sebenarnya. Dengan modus self-reward. Iya, bener banget. Misalnya kayak, misalnya diulang tahun atau apa, oh gue harus punya ini nih, gue harus memberikan self-reward buat diri gue, gue harus punya barang yang branded, biar gue dilihat orang. Betul. Ya, kalau gue di pikiran gue, gue baju 300 pun masih aman, yang penting cocok dan aman gitu. Kalau lu ikutin semua tren, yaudah, lu kelar hidup lu Jakarta. Betul, betul. Nah, berarti awal mulanya karena pekerjaan yang mendasari. pertama itu pekerjaan, karena memang ditawarin dan juga lolos. jadi trainer di salah satu perusahaan. Nah, karena memang ada kesempatan juga di zaman kuliah itu, memang dunianya udah dunia entertain kan. Maksudnya ikut syuting dan sebagainya. Tapi udah ada jalan. Tetap, di saat gue balik lagi ke Jakarta, itu udah gak ada link sebenarnya. Oke, berarti mulai dari nol lagi? Dari nol lagi. Gue coba menghubungi agensi-agensi, terus juga, apa namanya, kirim foto, video profile, atau juga video acting gitu kan. ya kalau memang rezeki kita masuk, ya kita bakal masuk ke syuting gitu. Kalau enggak, yaudah kita coba lagi, coba lagi. Karena dunia entertain itu, kalau kita nganggap kita paling hebat, kita paling cakep, kita paling heboh, kita paling keren, nothing. Gak ada. Di Jakarta tuh gak ada. Lu kalau cakep, cakep bener. Kalau lu jelek, jelek bener. Kalau enggak, lu bener-bener punya talenta. Yang bisa lu, ada sesuatu yang lain dari yang lain. Ada X-nya lah. Ada X-nya. Kalau lu nanggung, acting lu jelek, lu gak bakal bisa masuk juga ke dunia entertain seperti itu. Cari yang cakep, ribuan mungkin orang-orang yang cakep gitu. Bener. Kecuali lu cuma menganggap bahwa, oh ini adalah hubie gue yang pengen gue kerjain, membuat hati gue senang, dan gue dibayar. Oke. Awalnya ya nothing tulus. Nothing tulus aja gitu. Nah, untuk Dio, jadikan awal mula dulu, nah kita akan bahas ini, masuk ke flashback beberapa tahun silam. Yang tadi sempat saya informasikan di awal, pernah bermain di salah satu sinetron yang, wih luar biasa. Pada zamannya, pada saat itu di Cinta Fitri. Oke. Kalau di Cinta Fitri itu udah lama banget ya. Awal mulanya, kita berbicara untuk kreatifitasnya dulu. Awal mulanya memilih jalur, sepertinya saya tertarik nih ke dunia industri film, atau ke dunia acting, dan lain-lain seperti itu. Awal mulanya, kapan itu? Oke. Awal mulanya itu sebenarnya itu dari kecil ya. Dari kecil itu, ngeliat orang di TV itu kok keren ya? Kok pinter ya? Berawal itu, kok penyiar radio bagus ya? Penyiar TV bagus ya? Kok bisa ya? Sedangkan diri gue sendiri itu, sebenarnya orang pendiam, anak rumahan, dan juga gak berani untuk menatap kamera. Misalnya, introvert awalnya. Introvert. Misalnya aku menatap si Ibai itu gak berani ngomong gitu kan. Nah, tapi kesini-kesini-sini, udah semenjak SMA kelas 3, itu aku udah masuk, apa namanya, teater. Itu ada guru seni, yang ngajakin aku ke teater. Pertama kali aku tampil itu di Jambi. Oke. Di Jambi tahun 2003. Oh, 2003 memutuskan untuk terjun ke dunia teater terlebih dahulu. Itu ada guru SMA, namanya Bu Indar. Indar Wati, itu adalah, apa namanya, guru teater saya dulu gitu ya. Dia ngajar. Nah, dari situ tuh mulai, oh ternyata enak loh dunia acting, dunia teater. Itu juga menggali, apa ya, potensial dalam diri juga, buat kita tuh gak mau lagi gitu loh. Jadi untuk memberanikan diri, mental lebih kuat gitu. Walaupun di saat itu gue tampil di Jambi, itu cuma, menjadi, apa, suami gadis D. Oh. Jadi perannya dikit banget. Tapi gue happy. Gue bisa dibiayain oleh pemerintahan, ke Jambi, untuk pentas seni, sesumatra. Oh. Kayak gitu. Oke. Dan baiklah pemirsa, obrolan kita masih panjang, dengan Dio Sandi. Dan tentunya yang kemana-mana, kami berdua akan kembali lagi, setelah yang satu ini.